Saatnya kami hadirkan informasi seputar arus balik lebaran 2023 saudara kendaraan pemudik yang akan kembali ke kawasan Jakarta dan sekitarnya memanati ruas arteri Pantura, Kabupaten Cirebon pada selasa malam. Kendaraan pemudik juga memanati jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan ini dimulai sejak arteri bypass Kota Cirebon sampai jalur Pantura, Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pemudik sepada motor dari sejumlah daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur menuju Jakarta mendominasi. Kendaraan pemudik bergerak merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Kemacetan juga terjadi di persimpangan yang mempertemukan arus dalam kota dan jalur Pantura. Pada H plus 3 lebaran ini, jumlah kendaraan yang melintasi arteri melonjak, tercatat lebih dari 80 ribu kendaraan melintas. Pemudik terutama pemudik sepeda motor juga memadati jalur arteri Karawang. Kendaraan terus mengalir dari jalur arteri pertempatan lampu merah kelari Karawang yang mengarah kuliah Jakarta. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang akan terus meningkat sampai 30 April atau 1 Mei. Maruli Habibi dan Syamsun Ursa melaporkan dari Cirebon dan Karawang, Jawa Barat.